Sorga yang telah menjadi daging Dan dia adalah Tuhan Seperti perkataan malaikat Kepada para gembala di Lukas 1, Lukas 2, 11 Dan dia mati di kayu salir Seperti pengakuan dia Di Wahyu 1 ayat 17, 18 saya bacakan Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup Sampai selama-lamanya Yesus juga mengakui bahwa dia mati Tetapi dia hidup selama-lamanya Jadi pertanyaan Bapak Pada saat itu Bapak Siapakah yang mengontrol bumi? Saya katakan tadi, di sorga tetap ada Bapak Pirman Ruh Kudus Walaupun Pirman yang di sorga Telah menjadi daging Tetap juga di sorga ada satu kesatuan Yaitu Bapak Pirman Ruh Kudus Untuk Jangan dipahami Karena di sorga ada Bapak Pirman Ruh Kudus Pirman telah daging Berarti Pirman gak ada lagi di sorga Jangan seperti itu pemahaman Bapak Oke, oke Stop dulu Udah-udah Udah nangkep saya jawabannya Gantian saya tanggapi ya Pak ya Oke, sekarang kita sepakat dulu deh Kita sepakat dulu deh Biar gak melebar kemana-mana Bapak ini termasuk pribadi Tuhan Atau bukan pribadi Tuhan? Bapak itu Ruh Ruh itu tidak pribadi Ya, ini pemahaman saya Yang namanya pribadi itu punya daging Kalau gak punya bagi daging Tidak punya pribadi Seperti saya Oke lah, saya ikutin Sebentar dulu Ruh, saya dokter Adi Ruh, saya punya Ruh, jiwa, dan tubuh Ruh saya bukan pribadi Jiwa saya bukan pribadi Tapi daging atau tubuh saya lah yang jadi pribadi Oke, pribadi itu apa sih Pak? Kalau menurut Pak dokter Pribadi yang bisa dilihat Dirabak Pribadi itu Yang bisa dilihat Yang bisa dirabak Kalau bukan Yang bisa memiliki KTP Makanya Yesus kan dia apa? Di Sensus Di Sensus Di Sensus penduduk kan Ada penyedakit Tapi kalau roh Gak ada Oke, oke Saya ikutin ya Saya ikutin ya Pak ya Saya ikutin Saya gak banta nih Saya gak banta Oke Sekarang saya tanya Bapak ini Tuhan atau bukan? Saya bukan Tuhan Bapak? Bukan-bukan Pak Adi Wah, sebentar Bukan saya Gue pikir saya ini Bapak ini loh Kan ada Bapak Firman Roh Kudus Firman ini kan Tuhan tadi Ya, ketiganya adalah Allah Oke Jadi pengertian Allah dengan Tuhan itu Loh, sebentar Tadi Bapak menolak Bapak itu bukan Allah Di awal tadi Oh, gak ada Allah Bapak Kan gitu Bapak itulah Allah Gimana sih? Tadi di awal Pak Dokter bilang Gak ada Allah Bapak itu Tuhan dengan Allah itu berbeda Dalam beberapa konteks Oke, sekarang kita sepakat dulu deh Bapak ini Tuhan atau Allah? Sepakat kita Allah Berarti bukan Tuhan Bukan Tuhan Dalam pengertian Tuhan itu penguasa Tuhan Oke lah Pokoknya intinya bukan Tuhan Saya gak omong Tuhan 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 Oke ya Bapak ini Bapak BAPA Bapak ini Sekali lagi saya tanya Tuhan atau Allah? Allah Allah Bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan Oke, sepakat Roh Kudus ini Tuhan atau Allah? Allah Yesus ini Tuhan atau Allah? Allah Allah Bukan Tuhan kan Yesus kan? Bisa Dilihat konteks Pak Dokter ini gimana? Kok gak konsisten? Nggak ibu Paterson bu Pak Dokter yang konsisten Ini seru Pak Dokter Jumlah sabar-sabar Bapak Firman dan Rah Kudus Firman ini kan Jadi satu kan Kan Bapak bilang tadi Bapak Firman dan Rah Kudus Yang ketiganya adalah satu kan gitu kan? Betul Sesuai dengan tertulis Satu Yohanes 5 ayat 7 Oke Sesuai dengan itu kan Data ya Sesuai dengan data ya Sekarang saya tanya Bapak ini Allah apa Tuhan? Allah Allah Bukan Tuhan kan? Sesuai dengan data Yohanes 1 ayat 1 Oke Sesuai dengan Ya pokoknya bukan Tuhan Intinya bukan Tuhan Roh Kudus ini Allah atau Tuhan? Allah Allah Yesus ini Allah atau Tuhan? Firman yang telah menjadi daging Loh? Saya tanya Allah atau Tuhan? Allah Allah bukan Tuhan kan? Kalau di Tuhan Johanes 5 ayat 20 Yesus Kristus adalah Allah yang benar Loh ayat berarti Bukan Tuhan kan? Kalau di Lukas 2 ayat 11 Yesus Tuhan juru selamat Loh yang benar yang mana berarti? Kisah 43 Kisah 43 satu Bapak bilang Bapak firman dan roh kudus ini satu kok ternyata ada satu yang berbeda berarti enggak satu karena berbeda Bapak firman roh kudus itu satu di sorga lah iya satu kan gitu kan tetelah di bumi firman itu satu apa sekarang saya tanya satu apa satu tempat satu hakikat seperti aku satu hakikat nah sekarang saya tanya hakikatnya Bapak apa maksudnya apa hakikatnya Bapak ini apa Bapak itu Allah hakikatnya Bapak Allah hakikatnya roh kudus apa rohnya Bapak hakikatnya loh ditanya hakikat kok roh gimana sih Pak hakikatnya hakikat Bapak masa enggak tahu hakikat dengan saya Adi Adi itu memiliki roh Jio dan tubuh tuh saya Adi saya tanya hakikat-hakikat itu apa sih Pak kalau menurutur Muhammad Bapak yang saya pahami hakikatnya bapak fokus dengan dengan dua saya ini Adi memiliki roh Jio dan tubuh rohnya Adi itulah Adi ya rohnya Adi itu Adi ya saya enggak ke situ Pak jiwanya Adi jadi hakikatnya Bapak namanya Yesus firman itu namanya saya enggak tanya nama Pak saya tanya hak Bapak tahu enggak hakikat itu apa hakikat itu wujud atau yang bisa dikenal salah Pak itu dari mana itu definisi itu Pak terangkan dong terangkan jadi seperti Adi roh Jio dan tubuh jadi apa itu roh Adi apa itu jiwa Adi apa itu tubuh Adi gini Pak coba saya tanya di komal ini ada berapa pribadi dan ada berapa hakikat coba kalau pribadi kan jelas kita di komal ini kita 4 pinggul kita ada 226 ada 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 ya saya tanya di komal ini yang di atas ini lupa yang di atas ini ada berapa pribadi ada berapa hakikat coba kita ada empat empat apa pribadi tapi satu satu di dalam dalam ruangan ini saya enggak tanya tempat Pak saya enggak tanya ruangannya saya tanya hakikat ada berapa hakikat kita di sini hakikat itu satu satu apa apa hakikat kita kita Dalbo ya ngarangnya Bapak ini hakikat kita tuh saya terangkan terangkan hakikat kita ini manusia Pak oke hahaha haki kadalboh kadalboh kan manusia ya tapi pertanyaan saya tapi kalau ke Dalbo berarti ke pribadi lagi bukan Dalbo bukan pribadi, dia yang punya room loh itu room itu Bu saya gak tanya, ini room berarti Pak, saya tanya hakikat berarti kalau saya di rumahnya Pak Adi Bang Imde ini di rumahnya Pak Adi Bang Dalbo di rumahnya Pak Adi berarti hakikat kita rumahnya Pak Adi oke, saya terangkan ini enggak enggak, coba saya, tunggu-tunggu Pak Adi bilang, kalau di rumahnya Bang Dalbo, hakikatnya adalah Bang Dalbo kan gitu kan hakikatnya adalah Dalbo, sekarang saya tanya kalau saya di rumahnya Pak Adi Bang Imde ini di rumahnya Pak Adi Bang Dalbo di rumahnya Pak Adi berarti hakikat kita adalah rumah Pak Adi gitu bukan, jadi gimana itu, satu kesatuan saya pahami, loh lah ya kalau saya ke rumahnya Pak Adi saya di rumah Pak Adi Bang Imde di rumahnya Pak Adi Bang Dalbo di rumahnya Pak Adi Berarti hakikat kita di rumahnya Pak Adi gitu Pak, kita diskus yang tertulis saja Jangan menyebabkan Yang tertulis itu ada Bapak Pemaluk Kudus ketiganya satu Itu di sorga Lola ya Pak Nah sama seperti Pak Arief Pak Arief itu punya roh di joran tubuh Tapi yang bisa saya lihat Hanyalah dagingnya Pak Arief Rohnya tidak saya bisa lihat Jiwanya tidak bisa saya lihat Pak, dengerin ya Pak Hakikat kita Di kita ini ada empat pribadi Satu hakikat Empat pribadi ini Pribadi Ardiansah Pribadi Adi Pribadi Dalbo Dan pribadi Imde Tapi kita disini hakikatnya adalah satu Hakikatnya apa kita? Manusia Pak Adi manusia Bang Ardiansah manusia Bang Imde manusia Bang Dalbo manusia Baik, setuju Nah ya sudah Berarti sekarang saya tanya Hakikat Bapak adalah Silahkan tanya Hakikat Bapak adalah Ala Ala Hakikat roh kudus adalah Ala Ala Hakikat Yesus adalah Ala Nah berarti bukan Tuhan kan? Terserah Mau Allah mau Tuhan kan Menurut konteks Kan gak sama tadi Bapak bilang Di sorga tidak ada Yesus Loh saya gak tanya Di sorga itu ada Bapak firman roh kudus Jadi hakikat firman Ala Hakikat roh kudus Ala Hakikat Bapak Ala Data Yohanes 4 ayat 24 Ala itu roh Oh Laya Laya gini lho Pak Yesus ini kan dari firman loh Ya firman itu kan roh Oh berarti Dari Allah berubah ke Tuhan gitu? Dari Allah Berubah menjadi daging Loh Laya Daging ini kan Tuhan kan? Daging itu Manusia Laya Tuhan Loh gak bisa Daging ini Tuhan Lukas 2 ayat 11 Setelah lahir bagimu Kristus Tuhan Ya Di kota Dauta Tuhan bukan daging Itu kan Eh bukan daging Bukan manusia Perkataan malaikat Kepada Gembala Dan gembala Menceritakan Kepada banyak orang Laya berarti Menulis Baru Lukas menyelidiki Kan gitu ceritanya Jadi Yang mengatakan Yesus Tuhan Juru selamat Adalah malaikat Kepada Gimana sih Bapak ini Yang mengatakan Yesus Tuhan Juru selamat Siapa? Itu firman Tuhan Bukan itu Lukas Yang mengatakan Itu siapa? Oke saya terangkan Tuhan Oke malaikat Malaikat Tuhan Malaikat Tuhan ini Salah atau enggak? Malaikat Tuhan ini Mengatakan Bahwa Yesus Juru selamat Tuhan Kepada Gembala Benar enggak? Malaikat ini Membawa Membawa Perintah Tuhan Saya terangkan dulu Malaikat Gabriel Berkata kepada Para gembala Bahwa Yesus Juru selamat Tuhan Malaikat ini lupa Para gembala Bercerita Kepada banyak Semua orang Pada zaman itu Lalu dari semua orang itu Ada banyak Menyusun Atau mencatat Satu berita Dan berita itulah Yang diselidiki Lukas Dan setelah diselidiki Ditulis Itulah kitab Injil Lukas Iya itu benar enggak? Informasi itu benar enggak? Telah lahir Bagimu Juru selamat Tuhan Di kota Daug Itu informasi itu Benar atau salah? Ya informasi itu Benar Oh ya sudah Cukup Kalau benar itu Cukup Informasi itu Hanya orang tertentu Tidak semua Intinya cukup Intinya cukup Informasi itu benar Dan sekarang yang kita baca Benar Lukas 2 ayat 11 Berarti benar Berarti kesimpulannya Yang lahir Tuhan Betul Betul Nah iya bukan manusia kan? Manusia Yang di dalamnya Ada Tuhan Lelah ya Dagingnya Yesus ini kan Tuhan Ya di dalamnya Ada Tuhan Kolosi 29 Allah tidak memiliki Daging Yesus ini lho pak Kan kita kesempatan di awal tadi Ada dagingnya Lelah ya daging Yesus ini kan Tuhan kan? Benar Lelah ya sudah Berarti yang dilahir Benar memang Kalau daging Yesus ini Tuhan Yang dilahirkan Maria Itu adalah daging Berarti Tuhan itu gitu lho Ya Lelah ya sudah Berarti Firman ini kan bukan Tuhan Tapi Allah Tapi Allah Kata Bapak tadi Betul Ya sesuai dengan data Berarti Allah berubah menjadi Tuhan Sepakat gak? Bukan Allah menjadi Tuhan Duh Firman yang adalah Firman itu adalah Allah bukan? Saya tanya Firman itu adalah Allah bukan? Benar Ah Firman itu hakikatnya Allah bukan? Benar Nah Yesus hakikatnya Allah atau bukan? Bukan kan? Yesus adalah Allah atau Firman yang menjadi daging Loh Hakikat Yesus ini kan Tuhan bukan Allah Kan Bapak sendiri bilang Bahwasannya Allah berbeda dengan Tuhan Bapak sendiri yang bilang Sementara Firman itu hakikatnya Allah bukan Tuhan Oke saya ikutin Kalau Firman hakikatnya Allah Berarti berbeda dengan Tuhan Karena apa? Karena Yesus ini Tuhan Bukan Allah hakikatnya Paham gak Pak? Makanya saya bilang Lihat kontek Loh 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 Saya udah ngikutin Bapak Yesus adalah Allah yang benar Loh Ada kata Yesus tertujuan Allah Yang benar yang mana ini? Yang benar yang mana? Yesus ini Oke sekarang saya tanya Saya tanya Yang benar ini apa? Yang benar ini Yesus itu Allah Atau Yesus itu Tuhan? Yang mana yang benar? Lihat konteksnya Loh 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 Yang benar yang mana? Yesus itu Tuhan Yohanes 5 1 Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Kristus adalah Allah yang benar Dan hidup yang kekal Loh 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 Atau Yesus itu adalah Tuhan Yang mana yang benar? Yesus adalah nama Allah Dung Enggak ada nama disitu Jangan ngerang Ada Ada Jadi Bapak Jangan pahami semua satu ayat Jadi dari Oh berarti salah ayatnya Berarti lukas 2 ayat 11 Salah ayatnya Bukan salah Jadi benar kan Semua benar Tapi Sudah Berarti benar Boleh enggak Kalau Kalau saya Kalau saya menarasikan Lukas 2 ayat 11 Itu benar Dan itu yang saya bawa Itu benar Boleh enggak itu yang benar Itu saya bawa Silahkan Silahkan saya mengatakan Ya sudah Berarti Walaupun berbeda Gak masalah Dari tadi saya ngikutin Bapak loh Ini Bapak ini sedang Pertanyaan Bapak kan Pertanyaan Bapak ketika Yesus sudah disalib Berarti siapa yang mengontrol dunia Ya kan itu pertanyaan Bapak Betul Tadi Tadi Bapak kan sudah menyamakan yang pertama Bapak menyamakan Bapak Firman Dan Roh Kudus Itu sama Adalah satu Satu apa satu hakikat Firman itu hakikatnya Allah Yesus Roh Kudus hakikatnya Allah Bapak hakikatnya Allah Bapak sendiri yang membedakan Gak sama Tuhan dengan Allah gak sama Bapak sendiri yang membedakan Kalau begitu saya ikutin Bapak Kalau Firman adalah Allah Bukan Tuhan Berarti Firman telah menjadi Daging Artinya daging ini Tuhan Berarti Allah telah menjadi Tuhan Karena Yesus ini adalah Tuhan Sesuai dengan Lukas 2 ayat 11 Telah lahir bagimu juru selamat Kristus juru selamat Tuhan Di kota Daud Bukan Allah Kalau Bapak bilang Ternyata ada ayat lain Yang membicarakan bahwasannya Yesus ini adalah Allah Berarti kontradiksi Yang satu bilang Allah Yang satu bilang Tuhan Kesimpulannya kita mumet Kita bingung Saya gak mumet Jadi Yang saya pahami Yang tertulis Ya Bapak jangan ketawa Lalu lucu gimana Gak mau ketawa Gimana sih Bapak ini Terserah Kalau Bapak memahami seperti itu Gak masalah Saya ngikutin pemahaman Bapak Dari tadi saya Yang saya pahami adalah Di sorga ada Bapak Firman Roh Kudus Ketikanya satu Jadi kalau Saya pinjam kata hakikat Persib Bapak Bapak itu Hakikatnya Allah Firman itu Hakikatnya Allah Roh Kudus itu Hakikatnya Allah Yesus hakikatnya Hakikatnya Firman itu Hakikatnya Allah Tertulis Yohanes 1 ayat 1 Kalau Yesus Hakikatnya apa Allah Yohanes 1 ayat 1 Firman itu adalah Allah Tadi kan Tadi katanya Tuhan Yesus Ini data Pak Jadi ini catat ya Saya juga data Lukas 2 ayat 11 Yang lahir Tuhan Catat Catat dulu Saya akan ngomong Dengan data Yohanes 1 ayat 1 Firman itu adalah Allah Enggak kita sepakat aja deh Kita sepakat Kita sepakat aja Yesus ini hakikatnya apa Saya terangkan dulu Dengan data-data Ya saya terangkan dulu ya Ya dengar dulu saya ngomong Ya udah Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 Di sorga Ada Bapak Firman Roh Kudus Ketiganya satu Bapak itu Hakikatnya Allah Firman itu Hakikatnya Allah Roh Kudus itu Hakikatnya Allah Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah Firman Firman bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Berarti Firman yang adalah Allah itu Yohanes 1 ayat 14 Telah menjadi manusia Bernama Yesus Itulah anak tunggal Bapak Selaras dengan 1 Yohanes 5 Ayat 20 Yesus Kristus adalah Allah yang benar Oke pertanyaan saya Yes Pertanyaan saya sekarang Oh belum Saya belum siap Jadi artinya Jadi artinya Firman yang di sorga Yang adalah Allah Yang adalah Yang Firman yang di sorga Yang adalah Allah Yang telah menjadi daging Itu yang bernama Yesus Itulah Allah yang benar Berdasarkan 1 Yohanes 5 Ayat 7 Yohanes 1 Ayat 1 Yohanes 1 Ayat 14 1 Yohanes 1 1 Yohanes 5 Ayat 20 Silahkan Oke Kesimpulannya Yesus ini Allah ya Bukan Tuhan ya Allah Bukan Tuhan kan Tuhan dengan Allah itu Berbeda Jangan dirubah lagi Lihat konteks Lihat konteks Karena di Yesaya Di Yesaya Ampapak Gantian ngomongnya Bapak kan udah ngomong tadi Pak Sebentar Jadi Gantian Tuhan bukan Allah Jadi saya jawab Dengan data Enggak It saya Gini lho pak Tadi saksinya Semua orang 200 orang lebih Ini menyaksikan Bapak sendiri Yang bilang Bapak Yesus Apa Allah itu bukan Tuhan Allah dan Tuhan Gak sama Sekarang saya Barusan aku bernarasi Ya ini Ini pegang Yang tadi Salah atau bener Mau direvisi yang tadi Ini Ini Baru siap makan Ini baru siap makan Ya Udah Konsentrasi 262 262 Sama kita yang Dengar Dengar Aku baru makan Baru siap ini Baru makan Ya siap Tunggu Berarti Gini lho pak Saya gak akan Menyalahkan pak Adi Bapak bertanya Ketika pertanyaan Saya jawab Bapak masih bertanya Lola ya gini Aku ngomong Masih bertanya Oke aku mau closing aja Aku mau closing Aku mau closing Oke silahkan Aku mau closing aja Jadi gini Di awal tadi Bapak bilang Tuhan tidak sama Dengan Allah Betul atau salah Tadi bapak bilang gitu Lihat konteksnya Tadi gak bilang gitu Tadi gak bilang gitu Ini saya sudah sarapan ya Udah kosentrasi Berarti tadi Pas waktu belum sarapan tadi Berarti Ini bapak mau nutup Tapi masih bertanya Kalau konsentrasi Ya udah Ya udah Kesimpulannya Di awal ini Kesimpulannya Di awal tadi Pak Adi Sebelum makan Sebelum makan tadi Pak Adi bilang Tuhan Tidak sama dengan Allah Tuhan berbeda dengan Allah Setelah makan Pak Adi bilang Tuhan Itu bisa juga Sama dengan Allah Tergantung konteks Gitu ya kesimpulannya ya Ya Bapak silahkan Nanti saya pun Nanti kesimpulannya Silahkan Bapak Mengotak Udah siap Ya udah Silahkan Kesimpulannya saya Ada memang pernyataan Di dalam tertulis Tuhan dengan Allah Berbeda Ada dengan data-data Ya tertulis Sarapan atau tidak Sarapan saya Yang tertulis Tetap tertulis Saya Sampai Yang tadi Di keluar 6 ayat 1-2 Allah Yang berfirman Kepada Musa Adalah Tuhan Allah Yang berfirman Kepada Musa Yang telah Menampakkan diri Kepada Abraham Isa dan Yaakob Adalah Tuhan Tetapi Dengan Namanya Tuhan Belum Menyatakan Dirinya Ini Tertulis Jadi saya Sarapan atau tidak Sarapan Tertulis itu Tetap Jadi jelas Keluaran 6 ayat 1-2 Allah yang berfirman Kepada Musa adalah Tuhan Yang telah Menampakkan diri Kepada Abraham Isa dan Yaakob Sebagai Allah Yang maha kuasa Makanya terjemahan LA ini kan Rancu Ada Allah adalah Tuhan Jadi Allah itu Adalah Tuhan Di keluaran 6 ayat 1 Lalu Lalu sebentar Saya Ini kesimpulan ini ya 1 Yohanes 1 ayat 18 Yesus Kristus Yang menyatakan Siapa Tuhan Karena tadi Dengan namanya Tuhan belum dinyatakan Jadi Tuhan Yang ada di Perjanjian lama Adalah Juru Selamat Yesaya 43.11 Dan Tuhan Yang ada di Perjanjian baru Juru Selamat Adalah Yesus Lukas 2 Ayat 11 Ini terakhir 1 Yohanes 5 ayat 7 Di sorga Ada Bapak Pirman Rokudus Ketiganya Adalah Satu Satu Hakikat Bapak Itu Allah Pirman Itu Allah Rokudus Itu Allah Pirman Yang di sorga Itu adalah Allah Datanya di Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya adalah Pirman Pirman bersama-sama dengan Allah Dan Pirman itu adalah Allah Pirman yang adalah Allah Telah menjadi daging Itu anak tunggal Bapak Yohanes 1 Ayat 14 1 Yohanes 5 Ayat 20 Kristus adalah Allah yang benar Dan hidup yang kekal Selaras dengan Yohanes 3 Ayat 13 Hidup kekal adalah Mengenal Engkau Engkau itu Bapak Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus-Krisus Yang diutus Bapak Jadi bukan mengenal Utusan yang lain Pak dokter Kalau Pak dokter ini Panjang sekali penjelasan Nanti ditanya kembali loh Ini bukan pertanyaan lagi Pak Ini kesimpulan Pak Ini kesimpulan Bukan pertanyaan lagi ya Tapi penjabarannya luas sekali Nanti ditanya tentang Iya Luas Karena satu pertanyaan Bisa panjang ceritanya Gini Pak dokter Gini Pak dokter Tadi kan Tapi sudah ditutup tadi Pak Kenapa ditanya lagi Enggak Saya enggak tanya Saya enggak tanya Saya enggak akan Mengajukan pertanyaan Ke Pak dokter Saya hanya konfirmasi aja Saya enggak tanya kok Jadi tadi kan Pak dokter Di awal bilang Tuhan dan Allah berbeda Hanya itu saja Bapak di awal Tadi sebelum sarapan Tadi bilang berbeda Saya tanya ke Bang Imrus Betul enggak Bang Imrus Tadi bilang gitu Betul-betul Sebelum sarapan Yang saya tahu itu yang saya dengar Bang Delbo Bener enggak bilang gitu Bang Delbo Teman-teman di bawah Bener enggak Saya jawab Saya enggak Saya enggak tanya Saya enggak tanya Oke Saya enggak tanya Saya bukan main jawab Saya cuma klarifikasi Enggak perlu klarifikasi Saya enggak Enggak butuh Gitu enggak Enggak adi Enggak adi Jadi kenapa Ada kata Allah berbeda dengan Tuhan Sabar Pak Sabar Iya Sabar Pak Sabar Saya mau ngomong Ngomong sama teman-teman muslim saya dulu Sabar Gantian Kalau begitu Saya keluar dulu Kalau mau ngomong sama muslim Enggak Cuma ngobrol sebentar Masa keluar Oke Silahkan Tapi Tapi saya katakan Allah dengan Tuhan itu beda Ada datanya 1 Korintus 8 ayat 6 Hanya ada satu Allah yang benar Kalau Kalau datanya Yang benar itu Yesus Kalau datanya Ya kalau data Bahwasannya Yesus itu Kadang-kadang bisa disebut Allah dan kadang-kadang bisa disebut Tuhan itu Datanya dimana Pak Kadang-kadang 1 Korintus 8 ayat Enggak kadang-kadang Yang saya tanyakan Tergantung Apa tadi Bapak bilang Lihat konteksnya Lihat konteks Lihat konteks Lihat konteks Konteks apa yang Konteks yang bagaimana Pak Yang sekiranya bisa disebut Yesus itu Tuhan Bukan Allah Sehingga gini-gini Sabar-sabar Sabar-sabar Sabar dulu Pak Didegarkan dulu pertanyaan saya Konteks atau situasi Yang seperti apakah Yang mewajibkan Yesus Sehingga harus dipanggil Tuhan Dan menggugurkan kata Allah Untuk Yesus Nah itu Kata Allah harus gugur ya Nah itu Kondisi seperti apa Jadi itu pertanyaan Bapak Saya jawab Tidak ada Konteks yang menggugurkan Kata Allah Loh Yang ada konteks Situasi Saya jawab dulu Jadi kalau Bapak bertanya Silahkan beri ruang waktu Untuk menjawab Ya lanjut Lanjut aja Pak Ya jadi Konteks dan situasi Saat malaikat berkata Kepada para gembala Telah lahir bagimu Kristus juru selamat Di kota Daud Itu konteks situasi Perikob Saat malaikat berkata Kepada para gembala Ya Lalu Ketika Nabi Yesaya Menerima penglihatan Atau wahyu Atau nubuatan Yesaya 43 Ayat 11 Tuhan itu juru selamat Yang dimaksud Tuhan Oleh Yesaya Sama dengan Yang dimaksud Konteksnya Keluaran 6 Ayat 1 Sampai 2 Allah berfirman Kepada Nabi Musa Akulah Tuhan Akulah yang telah Menampakkan diri Kepada Abraham Isa dan Yaakub Saya gak tanya itu Padahal Pak Sebagai Allah Sebentar dulu Ini konteksnya Saat Saat Allah Berfirman Kepada Nabi Musa Nah sebentar Pak Soal setuju Atau tidak setuju Sama Bapak Itu urusan lain Bukan Bukan itu Yang jadi masalah Bapak bertanya Belum siap saya jawab Bapak sudah potong Jangan potong dulu Saya gak tanya itu Pak Masalahnya Saya gak tanya itu Dimana konteksnya Tuhan itu Kadang-kadang Disebut Allah Kan gitu Makanya dengerin dulu Pertanyaan saya Dengerin dulu Saya sudah mengerti pertanyaan Bapak Bapak yang gak dengar Jawaban saya Loh Gini lho Pak Keadaan apa Dengerin Pak Makanya dengerin dulu ya Keadaan apa Standarnya Ada gak standarisasi Standarnya Keadaan apakah Yang mewajibkan Yesus harus dipanggil Tuhan Dan bukan dipanggil Allah Dan keadaan apa Standarnya Standar nih Pak Gak boleh berubah Kalau standar itu Keadaan yang bagaimanakah Yesus itu harus dipanggil Allah Dan gak boleh dipanggil Tuhan Itu lho Pak Yang saya tanya itu Standarnya dimana Jangan Bapak Comot ayat sini Comot ayat sini Comot ayat sini Bukan comok-comok Tapi ada konteks Tertulis Ya Yang konteks tertulis Itulah saya paparkan Keluaran Namaya satu Ada kata Allah Ada kata Tuhan Di situ Betul Ya kenapa dari awal Bapak Kenapa Bapak dari awal Gak bilang gini Dari awal ya Pas waktu Bapak sebelum sarapan Tuhan dan Allah Berbeda gak Pak Oh ya tergantung konteks Kenapa gak bilang gitu Di awal Dia bilang dari awal Tergantung konteks Enggak Enggak Salah Nanti buka rekaman dari awal Kita buka rekaman dari awal Coba saya tanya Bang Imrus Bang Imrus Tadi Pak dokter Di awal bilang gitu gak Pak Arief kita diskusi Kita diskusi Oke ini dengan data-data Loh Jadi kalau mau diskusi sama saya Fokus Jadi makanya Bapak bertanya Belum saya jawab Bapak udah potong Bapak di awal tadi Pertanyaan Bapak jelas Ada kata Tuhan Ada kata Allah Di dalam satu ayat Ya Aduh pusing aku Ada kata Allah Ada yang lain ajalah Pusing Nah Oke lah Silahkan lah Oke Sedikit aja Baik mohon izin Mohon izin Sebentar Pak dokter Adi Saya belum Jangan disini aja Santai aja Pak dokter Pak dokter Adi Saya dua pertanyaan aja Satu bonus ya Boleh ya Pak Pak dokter Pak dokter Halo Anybody home